Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kawan-kawan sekalian Sahabatan Indonesia Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya Oke, kita bertemu pada kali ini adalah pertemuan pertama dari podcast Sosek Dengan tema utama yaitu Ngopi Instan Singkatan dari atau akronim dari Ngobrol Inspiratif Sosek Pertanian Oke, kawan-kawan sekalian, sahabatan Indonesia Hari ini kita ada bintang tamu yang sangat spesial Beliau adalah Insinyur Rony Susman atau Wijaya, MSC, PhD Kita di dosen Sosek Untad biasa memanggil beliau dengan Kang Rony ya, Kang ya? Ya, Kang Rony Hari ini topiknya sangat menarik Apalagi menjelang Ramadan ya Ya ini harga pangan, bisakah dikendalikan? Nah, topik utamanya itu ya Baik, langsung saja saya akan tanyakan beberapa poin penting kepada Kang Rony Nah, yang pertama Nih Kang Kenapa sih harga pangan harus dikendalikan? Harga pangan atau beberapa pihak merasa atau menginginkan mengendalikan harga pangan Karena dianggapnya harga pangan itu tidak adil Menekan masyarakat Sekarang kan trendnya lagi naik Ya Jadi harga naik itu membuat masyarakat menjadi Daya belinya turun Jadi merasa lebih miskin Lebih miskin ya Ya Dan pada saat, apa namanya Kondisi hari raya begini Itu sangat memberatkan Karena kan banyak kebutuhan lain juga Ya Disitulah Keinginan untuk mengendalikan harga selalu muncul Pada saat dirasakan Adanya ketidakadilan atau ketidakberpihakan harga pada kepentingan-kepentingan tertentu tentu saja Bisa kepentingan produsen, bisa konsumen gitu kan Sehingga suara masyarakat ataupun suara publik untuk mengendalikan harga itu biasanya muncul Seiring dengan harga naik Tapi juga bukan hanya pas harga naik Kalau pas harga turun Petani teriak-teriak Ini katanya Biaya panen lebih mahal daripada harganya barangnya sendiri Produknya sendiri Maksudnya kan pernah, apa namanya Petani dimana protes Hasil panennya dibuang aja ke sungai gitu kan Ya Katanya sebagai ungkapan kecewaan mereka Nah itu juga pada saat kondisi seperti itu Harganya keinginan Atau apa namanya Permintaan pemerintah untuk mengendalikan harga Tentu saja menaikkan harga juga Biasanya kuat Ya Jadi tadi ya Keinginan untuk menilai harga itu merupakan ekspresi Ketidaksetujuan atau protes dari masyarakat Karena dirasakan harganya Tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan Dan itu ya apa namanya Wajar Namanya juga wajar Keinginan namanya Cuman ya Kembali lagi ke Apa loh Judul Obrolan kisahat ini Apakah itu mungkin Ya Nah itu yang Harus sebetulnya Betul-betul Dipikirkan Dan juga didiskusikan Apakah logis Dan juga apakah itu akan menghasilkan Apa namanya Kebaikan Atau Malah akan Menciptakan Kesengsaraan baru Ya Nah itu yang sebetulnya Harus Harus di Jadi pertimbangan Dan pada saat Ada banyak Banyak pilihan-pilihan Dan masing-masing dengan Ada resikonya Ilmu harus dipakai Kita gak bisa Apa namanya Gak bisa hanya merespon Keinginan masyarakat Keinginan Golongan tertentu Dan terus kemudian Melakukannya Ya Begitu Ada ilmunya Segala juga kan Jadi ilmunya harus dipakai Dan Di departemen Kita ini Sebetulnya Budang Ilmu Untuk sosial ekonomi Agribusiness Pertanyaan Itu Adanya disini Cuman Kadang-kadang Jarang dipakai Di masyarakat Nah Jadi Dengan kondisi Indonesia Yang saat ini Kang Kita baru bangkit Dari pandemi Seperti itu ya Kita juga Ada tantangan baru Gitu ya Dengan berubahnya Struktur ekonomi ya Paca pandemi Jadi Bagaimana Kang Mungkin gak dikendalikan Kalau mungkin Nah itu Bagaimana langkah-langkah Akademis ya Kang Yang lebih tepat gitu ya Dalam mengendalikan harga saat ini Ya Pernah Di dalam Sejarah Harga itu Bisa Dikendalikan Dan Apa namanya Dikondisikan Oleh pemerintah Dan berhasil Ya Tapi Itu kondisi Tahun 70-an Dimana Kondisi pasar dunianya Berbeda Lalu juga Kondisi Perekonomian Indonesia juga Berbeda Jadi Saya menggunakan Perumpamaan Harga itu Bukan sebab Tapi akibat Harga itu Seperti Antara Api Dengan asap Harga itu Asapnya Harga asap ya Ya Mungkinkan Mengendalikan asap Bisa Kalau mau mengendalikan asap Harus dikendalikan apinya Ya sumbernya Sumbernya Asapnya malah Lari kiri kanan Kemana-mana Tapi Akan berhasil Walaupun berhasil Hanya sementara Tapi yang harus Dikendalikan adalah Sumbernya Yang menghasilkan asapnya Sama juga dengan Dengan harga Harga itu adalah Akibat Akibat dari kondisi Posisi Antara Permintaan Dengan penawaran Posisi Keseimbangan Itu kata teorinya Begitu Ya ya Keseimbangan Atau posisi Keseimbangan Antara Permintaan Penawaran Penawaran Itulah akan Menunjukkan Pada tingkat Mana harga itu Berada Ya Jadi untuk Mengendalikan harga Supply demandnya Harus Dikendalikan Karena demand itu Adanya Di masyarakat Ya kebutuhan Pangan masyarakat Susah kan Mengendalikan Masyarakat Jadi biasanya Pemerintah Mengendalikan itu Supplynya Nah Pada waktu Zaman Tahun 70-an Sampai Awal 80-an Itu Memang Pemerintah Memiliki Akses Yang besar Pada Stock Stock ya Yang supply Ladi Ya Dimana Pada waktu itu Gaji Pemerintah Gaji pegawai Pemerintah Gaji PNS Dan ABRI Itu kan dibayar oleh Pemerintah Ya Dibayarnya itu Tidak dalam Uang semua Ada juga Dalam bentuk Beras Beras ya Iya Deman dulu Mungkin Ngalamin gak Ngalamin Bapak itu Sebulan sekali Bawa beras karung Ya Itu beras pembagian Ya Karena Apa namanya Pemerintah itu Bayar Apa namanya Gaji Pegawai negeri Dan ABRI Itu Berupa uang Dan beras Sehingga kemudian Pemerintah Mem Procure Mengumpulkan Beras Dari petani Lewat bulog Untuk disalurkan Ke situ Bulog Untuk disalurkan Ke PNS Dan ABRI itu Iya Nah Itu menjadi Apa namanya Mekanik Pemerintah Di dalam Mengendalikan Supply Oh ya Betul Jadi mekanisme Alami Sebenarnya Iya Maksudnya Untuk Dari situ Tadi Tapi dengan Begitu Pemerintah Punya Kangan Punya Grip Pada supply Itu Kapan supply Harus Distop Kapan supply Harus Ditarik Ulur Terus Satu lagi Karena supply Demand itu Tidak hanya Ditentukan oleh Kondisi Supply Demand Dalam negeri Juga ditentukan oleh Export Import Nah Pada saat itu Politik Perdagangan Internasional Itu belum ada WTO Oh Ya Jadi Indonesia Bebas-bebas aja Tidak boleh import Silahkan di ekspor Jadi Kapan melepas Kapan Apa namanya Menyetop Beras luar masuk Itu Bebas ria Tanpa konsekuensi Sekarang Tidak bisa Oh Dengan adanya Perjanjian Internasional Karena Kita Di dalam Konteks Perdagangan Internasional Kita butuh Sesuatu Orang lain Butuh sesuatu Dari kita Ya Jadi kalau kita Seenaknya Menutup pintu Impor kita Apakah itu Untuk beras Untuk sayuran Apa Orang bilang Eh Jangan gitu Lo mau Beli dari gua Tapi Nggak mau terima Dari gua Jadi Apa namanya Nggak bisa Pasti ada Istilahnya Retaliasi Retaliasi Ya Apa namanya Pembalasan lah Kalau kita Seenaknya Memperlakukan Pintu Apa namanya Impor Ekspor kita Semua Kepentingan kita saja Tidak melihat Kepentingan Internasional Biasanya ada Balasan Dari negara lain Itu kan Dan itu Dan parahnya Bisa diadukan Ke WTO Oh ya Disidang Kita udah berapa kali Disidang Untuk Apa namanya Untuk palm oil Untuk Minyak goreng Minyak goreng Minyak sawit Minyak Sawit Sayuran juga pernah Iya Apa namanya Karena kita Apa namanya Mengakalin Pintu masuk Untuk Impor Sayuran Waktu itu Diadukan Sama Amerika Ya seperti itu Konsekisinya Artinya Itu indikasi Bahwa Kita sekarang Gak bisa Seenaknya Main buka tutup Main atur-atur Gitu kan Karena Ya istilah kita Demokrasi itu kan Bukan hanya demokrasi Di politik Tapi juga Demokrasi Di dalam Perekonomian Karena demokrasi Di dalam Perekonomian Artinya Pemerintah Harus Membuat Segalanya itu Berjalan Sesuai dengan Pasar Iya Seperti itu Nah ini menarik Kan sebenarnya Kita sudah mengetahui Kondisi Bahwa kita harus Menghadapi pasar Global Langkah-langkah Terbaik Pemerintah Untuk menghadapi Hal tersebut Apa saja Apakah Infrastruktur Apa saja Yang harus disiapkan Suprastruktur Apa saja Yang harus disiapkan Apa ya Sebaiknya yang Mesti disiapkan Untuk Ya untuk menghadapi Hal tersebut Misalkan tadi Karena kita tidak Bisa seenaknya Sekarang kan Buka tutup Impor Stok kita Perbatasi Apakah ada Langkah lain Selain kita serahkan Kepada pasar Ada Jadi Sekarang Apa namanya Secara Teoritis Iya Yang dibolehkan Itu Atau yang bisa Dilakukan Itu Adalah Monitoring Data Jadi Pemerintah Harus Mengawasi Harus Melihat Pergerakan Barang Terutama Dan barangnya Spesifik Barang pangan Itu Tanpa Harus Menguasai Saya Nggak tahu Kalau itu Sudah ada Di Pemerintah Tapi Secara Akademi Sekarang Dengan Perkembangnya Apa namanya Ilmu Manajemen Spesifiknya Manajemen Logistik Untuk bisa Mengendalikan Itu Sebetulnya Ada perlu Menguasai Asal Kita punya Pengetahuan Dimana Ada Stok Tertumpuk Dimana Ada Stok Kurang Kemudian Dengan Dimanage Gitu kan Coba Gerakan Kesana Gitu kan Yang daerah Yang kurang Siapa yang kurang Siapa yang butuh Ya itu masalah Manajemen kan Ya betul Tapi tidak perlu Dikuasai Nah ini Banyak nih Orang-orang Pemikiran Lama itu Selalu berpikir Untuk mengendalikan Itu harus Dikuasai Pemerintah Harus punya Stok Sekian Itu mah Kono Neoklasik Bahwa sekarang Untuk mengendalikan Itu Tidak perlu Dikuasai Tidak usah Menumpuk Barang Tidak perlu Dibeli Disimpan Yang namanya Pangan Kalau dibeli Terus kemudian Disimpan Ditumpuk Itu rusak Available Jadi ekspensif Memang Kesan Kesan Jadulnya Bahwa Kalau kita Menguasai Kayak juga Ingin maunya Nguasai uang Banyak uang Itu kan Wah Terus Gue banyak uang Mau bisa mengendalikan Sekarang Udah enggak Udah enggak jaman Uangnya Enggak perlu Numpuk Asal ada aja Di Deposit box Sudah sekian M Di deposit box Lagi rame Ngecek Deposit box Enggak perlu Enggak perlu Ada juntrungnya Gitu kan Enggak juga Sama Sama sebenarnya Enggak perlu Ada juntrungnya Kalau pemerintah bilang Oh kita punya 100 ribu ton Beras You don't have to ask Where Tapi itu Banyak pemerintah Gitu kan Siapa yang main-main Dengan beras Kita keluarkan Stoknya Selesai Iya Enggak perlu Ngejuntrung Tinggi Betul Kita kan masih Psikologisnya begitu Iya Nah itu harus Berubah Karena tadi Penguasaan itu Juga Mahal Pengudangan Mahal Iya Penguasaan Barang itu Mahal Jadi Manajemen logistik Itu tidak perlu Dimiliki Saya bilang tadi Informasi disini Ternyata Memegang peran penting Sistem informasi Apakah betul Misalkan Kasus-kasus Klasik Seperti Cabai rawit Yang kadang Melonjak drastis Kemudian Bawang Bawang merah Dan terakhir Minyak goreng Apakah ini Memang Berarti Masalahnya Adalah Kita tidak punya Sistem informasi Yang tepat Seperti itu Terkait dengan Supply demand Berarti Untuk masalah-masalah Seperti itu Jadi Ada Kelemahan Yang Dibiarkan Tidak Secara Perbaiki Masalah Sistem informasi Logistik Sekarangnya Yang diurus Sistem informasi Pasar Sistem informasi Pasar Sistem informasi Cuma harga-harganya Harga Tapi Mau ngapain Nggak bisa Dibapain Iya kan Betul Yang kita perlu Sistem informasi Logistiknya Kuantitas barangnya Kuantitas barang Dimana Kondisinya Seperti apa Sehingga Pada waktu Dibutuhkan Itu bisa digerakkan Dan tidak perlu Pemerintah Tidak perlu Pemerintah Tidak perlu Pemerintahnya Kan pemerintah juga Punya BUMN BUMN Punya Food ID Itu kan Food ID itu bukan Pemerintah Itu swasta ya BUMN Swasta Milik pemerintah Jadi Sah Kalau Food ID Bermain di pasar Membeli dari sana Jual ke sana Fine Itu bukan pemerintah Pemerintah dalam hal ini Masih punya kewenangan Kang ya Untuk mengatur Logistik itu Kita masih punya Kewenangan di situ Kang ya Berarti Kalau mengatur Logistik Kalau pemerintah Kan mengaturnya Dengan 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 regulasi Ya Regulasi yang Mengatur Logistik itu Tidak ada Jadi tetap Semua dikembalikan Ke pasar Pernah saya Lontakan Ide nya Ke Provinsi Jawa Barat Tapi kelihatannya Mungkin ada Pihak juga Yang akan Apa namanya Keinjek kakinya Saya bilang Mungkin Tidak Kita Mulai Melakukan Digitalisasi Komoditas Pertanian Based on Origin Jadi Artinya Beginilah Bikinlah Regulasi Yang Mengharuskan Produk pertanian Yang Ditransportasikan Di jalan raya Itu harus punya Surat pengantar Oh Ya Jadi Ini adalah Panen dari Karawang Mau Di bawah Ke Cipinan Misalnya Itu aja Aturannya Jadi Sehingga Kalau ada Mobil Bawa sesuatu Tanpa ada Proper Pengantar Surat-surat Itu Itu Menyalahi Sebetulnya Saya Mengarah Ke situ Karena Melihat Manfaatnya Kalau Semua Komoditas Pangan Yang Ditransportasikan Itu Harus Punya Tadi Punya Surat Dan Ini Tidak berarti Harus Minta Surat Tapi Ngisi Forum Digital Ngisi Forum Digital Kemudian Ada Respon Bahwa Ini Surat Jalan Digital Juga Kalau Ada Yang Mempentikan Ini Surat Jalannya Tapi Manfaatnya Nanti Akan Kelihatan Panen Padi Di Jawa Barat Itu Dibawa Kemana Aja Sekarang Datanya Tidak Ada Data Kita Base Itu Prediksi Prediksi Produksi Tapi Semuanya Sudah Tahu Dan Semuanya Klaim Bahwa Produksi Padi Jawa Barat Itu Setengahnya Ini Hitungan Kasap Setengahnya Itu Dikonsumsi Oleh Penduduk Bukan Jawa Barat Termasuk Jabodetabek Jabodetabek Ya Dan Juga Tempat Lain Kenapa Karena Padi Jawa Barat Itu Kalau Di Indonesia Itu Kualitasnya Paling Atas Paling Bagus Yang Di bawah Jawa Barat Itu Jawa Tengah Jawa Timur Jadi Disitulah Exchange Biasanya Jadi Kalau Untuk Masyarakat Desa Jawa Barat Mereka Makan Padinya Itu Makin Beras Makan Beras Itu Dari Jawa Tengah Jawa Timur Mereka Jual Beras Hasilnya Dia Dari Perbedaan Itu Dia Dapat Uang Buat Ngebiayai Keluarganya Tanya aja Kalau Enggak percaya Petani Cianjur Misalnya Bapak Berapa Persen Yang Dimakan Untuk Keluarga Paling Gode Gode Gak Pernah Panen Langsung Jual Langsung Jual Harganya Tinggi Mereka 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 Pakai Beras Murah Dan Itu Terjadi Di Cipinan Jadi Truk Yang Datang Dari Indramayu Dari Subang Dari Mana Itu Pulang Itu Gak Kosong Bawa Lagi Ke Desa Beras Yang Murah Kalau Di Cipinan Itu Pak Terut Itu Pakai Plat Nomernya Yang L L Yang F Yang T Semua Itu Menggambarkan Kualitas Beras Oh Gitu Kang Disitu X Jadi Sepertanya Penjual Penjual Dari Tadi Dari Pantura Dan Sebagian Jual Yang Dari Jawa Barat Termasuk Cianjur Sumedang Segala Macem Dengan Harga Yang Baik Seti Beli Hal Yang Murah Dijual Lagi Di Warung Warung Desa Jadi Tukeran Dan Dari Tukeran Itu Petani Jawa Barat Itu Menghidupi Keluarganya Karena Pernah Satu Kali Pertemuan Di Penda Oh Harusnya Beras Jawa Barat Dilarang Untuk Dibawa Kedai Lain Bapak Jangan Begitu Nanti Petani Marah Semua Karena Bahan Untuk Dikonsumsi Keluarganya Kan Pertanian Bila Kami Tidak Makan Daging Makan Daging Itu Hanya Kalau Hajat Sama Lembaran Lembaran Haji Selain Itu Sambal Sama Hayuran Saja Oke Ini Menarik Berarti Memang Kita Mengalami Itu Yang Bagus Dibawa Keluar Yang Biasa Buat Makan Intinya Adalah Menghasilkan Tukar Rupiah Yang Lebih Tinggi Nah Pertanyaan Selanjutnya Karena Terjadi Demikian Kembali Ke harga Dalam Tataran Praktis Kebijakan Saat Ini Menurut Akang Kita Sudah Tepat Menuju Ke arah Yang Benar Atau Kita Masih Dalam Proses Atau Calah Jalan Saat Ini Dalam Proses Apa Namanya Tadi Meng Sumber Dari Harga Itu Mengatasi Masalah Sumber Utama Dan Harga Jadi Untuk Mengeneralisasi Kesimpulan Saya Agak Susah Karena Setiap Kali Rapat Di Tingkat Nasional Namanya FBD Segala Macem Tergantung Yang Undangnya Itu Juga Mencerminkan Apa Yang Dibicarakannya Dan Kadang-kadang Apa Yang Dibicarakan Oleh Satu Lembaga Itu Tidak Nyambung Atau Tidak Dalam Arah Yang Sama Dengan Yang Lain Gitu Kalau Bapenas Saya Melihat Dan Sangat Apresiasi Dengan Langkah Dan Arah Yang Diambil Bapenas Jadi Sebetulnya Yang Melihat Arah Pertanian Indonesia Itu Bukan Di Kementar Tapi Di Bapenas Yang Melihat Utama Sebenarnya Di Bapenas Ya Karena Perancana Di Mereka Dan Mereka Itu Sekarang Sudah Mengacu Pada Konsep Food System FAU Di Dalam Konsep Food System Itu Indonesia Sudah Diteliti Dianalisis Soalnya Tim Mbak Penas Dan Disimpulkan Bahwa Indonesia Ini Harus Dibagi Dalam Lima Food Region Lima Food Region Ya Oke Jadi Sub System Food Nya Itu Nggak bisa Disamakan Gitu Antara Indonesia Timur Dengan Indonesia Barat Dengan Pulau Jawa Dan Sebagian Itu Dibagi Lima Dibagi Lima Berdasarkan Apa Namanya Karakteristik Atau Tipologi Masing-masing Local Food Karena Selama Ini Kan Selalu Indonesia Ya Indonesia Beras Juga Sama Se Indonesia Padahal Pemintaannya Kan Beda-beda Betul Pusat Pusat Konsumsinya Pusat Produksinya Kan Beda-beda Sehingga Untuk Menangani Itu Semua Itu Bukan Main Susah Tidak Bisa Diseragamkan Tapi Kalau Tadi Arahan Apa Namanya Bapak Nas Untuk Membagi Indonesia Menjadi Lima Apa Namanya Sub System Food Sub System Itu Lebih Logis Karakter Konsumsi Misalnya Di Jawa Di Barat Lima Itu Di Atasnya Ada Kalimantan Di Bawahnya Ada Pulau Jawa Termasuk Bali Sulawesi Sumatra Irian Terus Halmahera Maluku Kepulauan Kepulauan Itu Satu Tipologi Jadi Nah Di Dalam Lima Jadi Food System Nasional Terdiri Dari Lima Food Sub System Nah Di Dalam Di Masing-masing Food Sub System Itu Ada Istilah Hub Food Hub Jadi Food Hub Itu Tempat Cross Tempat Silang Permintaan Dengan Penawaran Lokal Dikoordinasikan Yang kemudian Memprioritaskan Kebutuhan Setempat Sesuai dengan Karakternya Jadi mungkin kan Kalau di Di Indonesia Timur Bagian NTT NTB Itu Ada komponen Jagungnya Yang penting Mereka kan Nasi jagung Tapi jagungnya Beda dengan jagung Pakan Kan kalau Di data Statistik itu Jagung itu Sama Semua Jago yang dimakan Ayam Disamakan Kuantitasnya Kenyataannya Beda Kalau disana NTT Itu Lombok Sekitarnya Itu kan Ada nasi jagung Sulawesi juga Itu nasi jagung Ada lokal Ada lokal 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 Kulinernya Itu kan Itu Jadi Ada karakteristik Ada jagung Masuk sebagai Komponen Penting Ada yang Sagu Kan masih ada Masih ada Ada kalau Irian Itu Papua Itu kan Ada Apa namanya Umi Ubian Umi Ubian Gitu Dan Terus gitu lah Apa namanya Jadi Kalau Jadi kita Tidak bicara lagi Nasional Food System Tapi Dibagi Menjadi Subsystem Subsystem Yang lebih Lokal Kemudian Ada Hubnya Yang memanage Yang mengkoordinasi Antara kebutuhan Demand Dengan Produksi Supply Kalau kurang Berarti Ngambil dari mana Atau Dimanage Kerjasama Dengan Prem Dari mana Gitu kan Saya yakin Akan Lebih Baik Sekarang Penyelesaian Apa namanya Pangan Nasional Itu Masih Ter Apa ya Boleh digang Terperangkap Terperangkap Dengan Paradigma Lama Beras Yang paling Penting Iya Kemudian Di bawah Beras itu Ada Cabai Bawang Telur ayam Daging ayam Daging sapi Itu Terus gitu Iya Kita gak pernah Bergerak Dari situ Dan Pertanyaan Yang lebih Jauhnya Lagi Memangnya Mau nanam Beras Dimana Lagi Nanam Padi Dimana Lagi Sembaga Kita udah Habis Iya Yang cocok Untuk Padi Itu udah Habis Sampai Apa namanya Rawa-rawa aja Dipaksakan Kita udah Pernah gagal Dan Kehilangan Uang Banyak Yang harusnya Dipakai Beasiswa Atau Dipakai Untuk Apa Diulang Lagi Food Estate Namanya Beda Full Estate Sekarang Dipelesetkan Jadi Full Estate Ya Itulah Karena Yang dikerjakannya Macam-macam Tapi Paradigonya Sesama Harusnya Tadi Saya pernah Diskusi Dan Ada kajian Dengan Apa namanya Expert Internasional Semuanya Sepakat Bahwa Indonesia Harus Move Away From Rice Bukan Apa namanya Move In Toward Self-sufficient Rice No Jadi justru Menjauhi Atau Mengurangi Konsumsi Beras Termasuk Mengurangi Konsumsinya Mengurangi Akhirnya Kemudian Mengurangi Produksinya Intinya Apa Tingkatkan Diversifikasi Pangan Satu Hal Yang Pernah Jalan Di Diversifikasi Pangan Kita Mentok Di Makanan Makanan Bukun Kata orang Sunda Makanan Klasik Oh ini Kita harus Memajukan Makanan Lokal Awu Lalu Anak-anak Melenai Anak saya Ngeleles Awu Gia No Gak Jadi Ya Jangan Begitu Bukan Kembali Makanan Jadul Bukan Kembali Kemakanan Jadul Masa Lalu Yang Sekarang Terkenalkan Karena Banyak Makanan Yang Lebih Enak Sekarang Tapi Harusnya Adalah Meningkatkan Atau Menggalakkan Memperbesar Penepungan Penepungan Apapun Ditepungkan Jadi Kita Tidak Tergantung Sama Tepung Gandum Lagi Ujungnya Dan Kalau Sudah Tepung Itu Lebih Apa Lebih Dinamis Pengolahan Ya Pengolahannya Bisa Lebih Paryatif Kreatifitas Dari Para Kulinier Itu Akan Jalan Oh Ini Murah Tepungnya Dicakur Sama Ini Jadi Apa Saya Perhatikan Minuman Yang Apa Dulu Pernah Ada Maca Pake Boba Dan Sebagainya Teh Turunan Teh Ternyata Yang Gila Yang Agresif Bukan Di Demand Justru Disupply Bagaimana Mudahnya Untuk Mendapatkan Tepung Maca Itu Dan Yang Lain Lainnya Istilahnya Aduh Saya Nggak Punya Duit Mau Jualan Minuman Dapetin Tepung Gampang Dan Ngurah Gitu Tapi Dengan Begitu Tadi Kreatifitas Dari Jalan Untuk Makanan Kalau dia Masih Ubi Masih Apa Namanya Singkong Singkongnya Gitu Kan Atau Masih Gabah Masih segala Macem Itu Nggak bisa Bergerak Tapi Kalau semuanya Udah Tepung Itu Lebih Lebih Dinamis Orang Bisa Coba Banti Tepung Ini Pakai Ini Pakainya Komposisi Sekian Perset Tepung Ini Cepung Ini Gitu Kan Jadi Kemudian Penggantian Penggantian Walaupun Sekarang Udah Mulai Cari Penggantinya Apa Namanya Gandum Sekarang Ada Sorgum Ada Segala Macam Walaupun Terus Belum Ada Yang Sukses Cobaannya Udah Ada Saya Bilang Tapi Masih Masih Efort Kecil Kecil Dan Juga Lokal Ini Harus Dibikin Masif Tadi Dengan Cara Penepungan Dan Itu Sudah Dilakukan Oleh Kasafa Singkong Dengan Mokaf Itu Lumayan Itu Bukan Lumayan Sudah Bagus Itu Yang Harus Diexpand Lagi Bukan Nanya Karena Kita Banyak Bahan Tepung Bahannya Banyak Banyak Bukan Bukan Hanya Apa Namanya Bukan Hanya Ketelah Pohon Ada Sukun Itu Tepungnya Banyak Sukun Bisa Ya Kangen Dijari Tepung Pernah Makan Goreng Sukun Sering Kang Di rumah Tepungnya Banyak Jadi Kalau Makan Nasi Kalau Makan Tepung Itu Double Kebiasaan Orang Indonesia Makan Indomie Pake Nasi Kan Itu Yang Yang Penting Harus Didorong Itu Diversifikasi Kalau Apa Namanya Makanan Kita Sudah Terdiversifikasi Terus Juga Tadi Supply Demand Itu Tidak Lagi Nasional Tapi Dibagi Menjadi Sumb Sistem Sumb Nasional Regional Regional Betul Nah Kecenderungan Goncangan Kecolak Itu Akan Lebih Kecil Oke Ujungnya Kesitu Bukannya Itu Yang Diinginkan Oleh Semua Orang Itu Lebih Baik Daripada Berusaha Menggerakkan Harga Yang Kayak Menggerakkan Tugu Monas Harga Beras Nasional Yang Beratnya Bukan Main Mau Digeser Kemana Jadi Gini Saya jadi Ingat Jangan Jangan Orde Baru Runtuh Karena Keberatan Gotong Beras Bisa Tapi Sukses Sukses Tapi Ada Akses Di belakang Ya Gitu Memang Apa Namanya Kalau Order Baru Dengan Politik Beras Itu Memang Itu Sudah Dari Filosofis Jadi Gini Kita Kan Revolusi Revolusi Kecil Ya Apa Namanya Laiknya Order Baru Itu Tahun 65 Ini Si Jenius Ini Berpikir Gimana Caranya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Waktu Penek Oh Mereka Mengejar Itu Kan Ya Itu Jadi Kalau Menunggu Pembangunan Berjalan Terus Apa Namanya Infrastruktur Terus Bisa puluhan Tahun Lama Jadi Kemudian Kejenisan Beliau Itu Sudah Kita Strategikan Agar Masyarakat Sekarang Bisa Makan Nasi Sehari Tiga Kali Yang Tadinya Buat Makan Nasi Satu Kali Aja Udah Hebat Karena Waktu Itu Kan Zaman Tahun 60 Itu Lagi Susah Banget Makan Campur Bulgur Campur Semacam Macem Karena Untuk Beras Sudah Mahal Banget Kita Jadi Pengimpor Beras Segala Macem Semua Klaim Itu Dengan Strategi Untuk Membuat Beras Itu Produksinya Banyak Dan Kita Suasemada Gak Gak Perlu Lagi Ngimpor Kemudian Masyarakat Merasakannya Dengan Makan Nasi Sehari Tiga Kali Langsung Sejahtera Walaupun Bajunya Masih Pakai Apa Nenya Kalau Sangsang Dan Sarungan Tapi Nasi Tiga Kali Sehari Sejahtera Saya Filosofi Utamanya Itu Dasar Jadi Gak Salah Sama Sama Oke Ini lumayan Yang Celakanya Itu Diulang Ulang Diulang Terus Oleh Yang Penerusnya Penerusnya Ngerasanya Itu Kebijakan Yang Sukses Dasar Kurang Elmu Oke Menarik Ya Kerasa Hampir 30 Menit 40 Menit Lebih Terakhir Kang Sebagai Closing Statement Kebijakan Apa Dari Pemerintah Yang Tepat Untuk Mengatasi Sumber Harga Biar Itu Stabil Tapi Yang Pro Petani Dan Pro Konsumen Itu Yang Berat Karena Mempertemukan Dua Kutub Yang Di Tengah Tengah Yang Gepeng Petani Dengan Apa Namanya Dengan Konsumen Itu Kepentingannya Berlawanan Kan Petani Maunya Harganya Tinggi Dia Dapatnya Margin Besar Besar Bisa Menghidup Keluarga Dan Sebagainya Kemudian Konsumen Harganya Harganya Murah Tengah Ketemu Terjangkau Blah 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 Nah Bagaimana Menjabatani Dua Kutub Yang Berlawanan Ini Triknya Atau Rahasianya Adalah Nilai Tambah Jadi Yang Dimainkan Bukan Harganya Tapi Nilai Tambah Kayak Nilai Tambah Nanti kan Kalau nilai Tambah Itu Naikkan Harga Tapi Juga Naikkan Atributnya Kalau Naikkan Margin Harga Jadi Naikkan Atributnya Tetap Sama 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 Jadi Kemudian Itu Akan Tip Of Keseimbangan Karena Kemudian Kualitas Beras Di Konsumen Kalau Sama Dengan Kualitas Beras Di Produsen Yang Satu Dinaikan Atau Diturun Pasti Berpengaruh Dengan Yang Lain Tapi Kalau In the Proses Mengantarkan Dari Produsen Ke Konsumen Itu Nilai Tambahnya Ditingkatkan Sehingga Kemudian Konsumen Juga Happy Membeli Lebih Mahal Dengan Atribut Yang Dinaikan Atribut Yang Lebih Baik Sehingga Kemudian Ya Tidak Perlu Sama Harganya Ya Istilahnya Rezeki Masing-masing Sekarang Dengan Tingkat Pendapatan Indonesia Yang Sudah Masuk Negara Menengah Studi Saya Menunjukkan Bahwa Tingkat Pendapatan Menengah Ke atas Itu Konstruksinya Sudah Beras Premium Pasti Memilih Yang Berkualitas Tinggi Saya Pernah Terpanah Terkagum-kagum Melihat Kalau Dilihat Maaf Judgment Stereotyping Melihat Dari Pakaiannya Di warung Di warung Penjual beras Ada ibu-ibu Pakai Duster Ini ibu-ibu Biasa-biasa Yang Bikin Saya Kaget Dia Belinya Beli Beras Bagus Beri Kelas Medium Ceherang Itu Satu langkah Lagi Wanan Wangi Itu Wanan Wangi Itu Itu Bu Biasa Bas-basi Katanya Bu Berasnya Beli Ceherang Iya pak Saya belinya Ceherang Kadang-kadang Kurmo Kurmo Juga Lumayan Itu Lumayan Karena Ya Mencaya Harusnya Beli Yang Lebih Murah Enggak pak Gini Anak-anak Sama Bapaknya Di rumah Agak Rewel Jadi Kalau Dikasih Beras Yang Gelek Mereka Mintanya Makan Sama Ayam Pak Tapi Kalau Dikasih Nasinya Yang Bagus Tempe Pun Repe Pak Benar Masuk Akal Saya Bisa Ngirit Yang Lain Pak Beras Sekilo 12.000 13.000 Kalau Ayam Sekilo 35.000 Lebih Mahal Betul Kalau Nasinya Bagus Si Apa Bapaknya Anak-anak Dan Anak-anak Itu Repet Sambal Tempe Tahu Jadi Tahu Mewah Untuk Sehari-hari Tapi Itu Nasinya Harus Bagus Wah Benar Itu Sangat Sunda 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 Kan Di Sunda Sangat Penting Nasi Itu Hal Yang Paling Dinilai Dalam Makanan Itu Nasi Yang Lebih Ngejelimet Lagi Seleranya Tinggi Itu Maunya Beras Yang Baru Digiling Karena Aromanya Itu Beda Dan Teksturnya Juga Beda Tapi Ya Tadi Dan Tentu saja Beda Etik Beda Ininya Tapi Tadi Itu Membukakan Pikiran Saya Oh Iya Jadi Di Masyarakat Di Kita Budaya Makan Masih Itu Posisinya Masih Senter Masih Penting Walaupun Kalau Dilihat Dari Statistiknya Jumlah Konsumsinya Makin Menurun Sekarang Tapi Keberadaan Nasi Di tengah-tengah Lautnya Lain Itu Masih Sangat Sentral Jadi Setidaknya Tadi Di Pakai Sayur Asam Saja Atau Sayur Kacang Tempe Sambal Selesai Oke Dikasih Nasi Bear Ampun Harus Ada Ayam Oke Atau Nuhun Bisa Nikan Roni Sudah Hampir 45 Menit Diskusi Kita Hari Jadi Menarik Sekali Jadi Jalan Tengahnya Adalah Kita Naikkan Nilai Tambah Kang Jangan Naikkan Harganya Naikkan Harga Sejalan Dengan Atribut Naikkan Harga Atribut Dinaikkan Nah Jalan Tengah Antara Petani Dengan Konsumen Artinya Juga Pelakuan Perlakuan Kalau Memungkinkan Petani Petani Bukan Hanya Panen Jual Tapi Panen Digiling Dengan Dengan Mesin Yang Baik Itu kan Kemudian Dikemas Yang Baik Sehingga Kualitasnya Tadi Memenuhi Atribut Yang Diminta Oleh Konsumen Sehingga Kemudian Harganya Lebih tinggi Juga Konsumen Tidak Komplen Yang Menarik Dari Itu Adalah Survei Saya Menunjukkan Tadi Kelas Konsumen Beras Menengah Ke atas Harga Naik Bukan Mengurangi Konsumsi Tapi Malah Nambah Nambah Enggak Konstan Konstan Jadi Udah Inelastis Mengurangi Yang Lain Yang Saya Menduganya Dia Akan Membeli Beras Lain Yang Lebih Murah Enggak Mereka Sangat Loyal Dengan Kualitas Yang Biasa Mereka Beras Tetap Premium Tapi Protein Dan Lain Yang Disubstitusi Dikurangi Sama Dia Oke Menarik Sekali Sobatan Indonesia Diskusi Hari Ini Luar Biasa Semoga Bisa Kita Ambil Beberapa Poin Penting Hari Ini Jadi Ternyata Sudah Tidak Jaman Harga Ini Dikendalikan Sudah Jaman Karena Harga Adalah Asap Adalah Akibat Yang Diperbaiki Adalah Sebabnya Seperti itu Oke Kawan Sekalian Demikian Diskusi Kita Hari Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Menjelang Ramadan Menjelang Puasa Saya Ucapkan Mohon Mahir Batin Kang Roni Kita Siap Siap Mudah Mudah Siap Menghadapi Ramadan Dan Siap Siap Mengendalikan Atau Merubah Pola Hidup Konsumsi Kita Jadi Berasnya Bisa Dikurangi Kita Lakukan Dengan Depersifikasi Pangan Yang Modern Bukan Kembali Ke Zaman Dulu Oke Sekian Dari Kami Salam Ngopi Instan Ngobrol Inspiratif Sosek Pertanian Bye Bye